Ini bantuan segera diperangkatkan. Jadi, dari sini ada dua pesawat memuat 21 ton. Kemudian sisanya ada di Soekarno-Hatta lewat pesawat kargo yang memuat lebih banyak, yaitu kurang lebih 30-an ton. Dari sini nanti akan dibawa ke lewat jedah, sudah berhenti menunggu antrian untuk masuk ke Al-Aris. Dari Al-Aris baru nanti dibawa ke Gaza. Dan juga barang-barang bantuan yang disalurkan ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Misalnya penjernih air minum, yang di sana banyak sekali kesulitan mengenai air bersih, ini kita siapkan. Kemudian juga alat-alat medis yang diperlukan, yang sangat penting, yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Gaza, juga disiapkan selain bahan-bahan makanan yang memang juga diperlukan, termasuk di dalamnya obat-obatan. Tapi juga obat-obatan juga disesuaikan, yang tidak memerlukan penyimpanan yang sulit seperti koster dan lain-lain. Ini kita melihat bahwa antusias masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, ini banyak sekali yang ingin menyalurkan bantuannya sehingga ini akan kita koordinir, karena masuknya ke sana juga tidak mudah, kalau pemerintah itu lebih gampang. Sehingga kita terbuka dan kita harapkan nanti tahap kedua sesegera mungkin. Kemarin saya dari Balikpapan langsung mampir dulu ke Singapura untuk menjenguk Pak Ruhut, dan alhamdulillah kondisi beliau semakin membaik. Kita harapkan segera sehat dan sembuh, dan kembali beraktifitas. Dan juga saya melengok kemarin Bu Ramono Ano di rumah sakit yang berbeda. Saya rasa itu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.